menangkapannya panjenengan untuk hasil beras ini bersih banget kira-kira untuk di masyarakat kebumen nanti udah udah masuk ya pak ini Alhamdulillah pada sempatan sore hari ini kita udah uji coba mesin MP212 ini monggo pak ini dari bapak supriyadi supriyadi sangking perembun kebumen ya tadi udah dicoba semuanya dan intinya bapak ini dari video di youtube itu memastikan hasil kenyataannya itu realnya ini hasilnya gimana biar hasil tadi uji coba hasil ini beras ini ini langgapan ini panjenengan untuk hasil beras ini bersih banget udah bersih ya udah bersih putihnya udah masuk kira-kira untuk di masyarakat kebumen nanti udah masuk kebumen kutuarjo nanti udah pasarnya oh kutuarjo nanti oke perbatasan perwarjo kebumen nanti karena ini tanpa limbah tanpa limbah itu semuanya jadi jeda dan ini jadi lebih karena kalau mengandalkan keuntungan beras saya ya ada untungnya cuman kan terlalu tipis kalau bisa ini jeda kan tanpa untung lagi saya pun beri pun mbak pemasoknya ya ya ini 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 itu itu seleb itu itu dua tahun ini 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 buka cabang itu 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 ini 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 perembun kebumen jawa tengah berikan alhamdulillah jauh-jauh dari perembun dari perembun jam 9 pagi berangkat untuk menuju ke workshopnya Tani Serakin jadi lewat naik turun gunung-gunung ya Mas turun gunung ya turun gunung turun rekreasi lah ambil rekreasi ya anggap dari situ jadi intinya Awu itu dari putranya dari putranya tadi dari bapak dari bapak saya juga langsung ke lokasi untuk memastikan dulu jadi permintanya MT212 kebutan kebutan itu permintanya jadi Insya Allah ya nanti kita akan kirim secepatnya sesuai yang dimintanya tanpa stater tanpa stater jadi kubuta engkau oke 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 oke